Halo sobat penyatir, kalian ingat sign ikonik ini bukan? Iya, Rudale Jericho. Dalam film Iron Man pertama, Tony Stark selaku owner Stark Industries menguji coba persenjataan baru. Tidak ini pencoba rasa baru. Persenjataan ini berupa rudal yang berisi subamunisi kecil dan tiap subamunisi mampu ditargakan ke tempat yang berbeda-beda. Dalam filmnya, rudal Jericho ini mempunyai daya leda yang sangat dahsyat. Bahkan agung pun ada apa bang? Kira-kira, apakah dalam dunia nyata rudal seperti itu benar adanya? Oke, dalam video kali ini kita akan coba bahas ya penyatir. Sebelumnya, aku tarak dululah intronya. 1. Sejarah Dalam filmnya, kemungkinan besar rudal Jericho dapat digunakan sebagai bom anti-personel, anti-tank dan juga mungkin anti-banker karena memiliki daya leda yang sangat tinggi. Terlihat, misil tersebut tidak terlalu besar jika kita perhatikan ukurannya hampir mirip dengan sistem penahanan udara jarak menengah Buk 9K37 buatan Putinium. Dalam dunia nyata, ternyata sudah banyak sekali persenjataan yang mungkin mirip dengan rudal Jericho seperti itu. Salah satunya adalah kluster munition. Kluster munition atau bom tandan adalah sejenis senjata peledak yang dijatuhkan dari udara, diluncurkan dari darat, ataupun dapat ditembakkan melalui proyek hotel artileri. Bom ini tentunya dapat melepaskan atau melantarkan sub-sub amunisi yang lebih kecil. Umumnya, kluster munition dapat melantarkan sub-sub amunisi kecil yang dirancang untuk anti-personel, anti-tank dan menghancurkan konvoy kendaraan milik lawan. Kluster munition pertama kali digunakan oleh Jerman. Kala itu, Jerman menggunakan bom apa yang dikenal sebagai bom kupu-kupu atau spring bombe deck 1 deck 2. Iyalah, sebuah sub-amunisi anti-personel yang digunakan oleh Loveweb selama Perang Dunia Kedua. Dinamakan demikian karena ketika dijatuhkan, sub-sub amunisi bom tersebut akan membuka dan cangkang luar logam silinder tipis membuatnya tampak seperti kupu-kupu yang besar. Kirainlah kupu-kupu malam, Bang. Bom kluster pada dasarnya terdiri dari cangkang berongga, kemudian disi dengan 2 hingga lebih dari 2.000 sub-amunisi atau bom kecil yang terkandung di dalamnya. Beberapa jenis sub-amunisi itu sendiri dapat dilengkapi dengan retarder atau berupa parasut kecil atau pita untuk memperlambat penurunannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi pesawat yang menjatuhkannya untuk melarikan diri ataupun menunggu waktu yang tepat bagi sub-sub-amunisi itu untuk membidik targetnya. 2. Jenis bahan peledak Pada dasarnya, kluster munision merupakan bom biasa namun dijatuhkan dengan intensitas yang sangat tinggi. Bahasa simpelnya secara pejama abang Tultir, bom-bom kecil itu dibungkus dalam sebuah cangkang bom besar, kemudian dilepaskan untuk menghujani area lawan yang luas. Seperti bom pada umumnya dapat disi dengan berbagai bahan peledak yang berbeda-beda. Dan diantaranya, inilah berbagai jenis bahan peledak yang biasanya digunakan pada bom kluster. Kluster munision dapat disi dengan bahan peledak yang mudah terbakar untuk menciptakan kebakaran di suatu area yang luas. Biasanya dapat disi dengan memuatan sub-amunisi pospor putih atau nafam yang dapat terbakar secara hebat. Kluster munision pembakar pertama digunakan oleh Uni Soviet pada perang musim dingin antara tahun 1930 hingga 1940 melawan Finlandia. Sebuah bom yang dikenal sebagai keranjang roti molotov yang bentuknya Loko Iyathir secara luas digunakan untuk membuat Finlandia menjadi lautan api. Bom kluster antipersonel biasanya menggunakan huludak fragmentasi untuk menghancurkan pasukan lawan dan menghancurkan target lunak atau tanpa lapis baja. Bersamaan dengan bom kluster pembakar, bom kluster antipersonel merupakan salah satu jenis bom kluster pertama yang diproduksi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Seperti namanya, jenis klaser munision yang satu ini akan menghamburkan pelet-pelet logam atau fragmentasi ke segala arah yang diharapkan mengenai pasukan lawan. Sebagian besar amunisi anti-tank mengandung huludak muatan berbentuk atau safe charge untuk menembus lapisan baja atau tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Sebagai contoh, CWU-97 dan BLU-108 membawa beberapa sub-amunisi kluster munision. Tiap sub-amunisinya dinamakan dengan sked disertai dengan pemandu. Tiap sked dilengkapi dengan parasuit dan akan memandu dirinya sendiri untuk mengarahkan huludak berdaya tinggi atau safe charge ke kendaraan tempur milik lawan atau tank di bawahnya. Jenis yang satu ini dikenal dengan kluster amunisan sub-amunisi listrik. Yang satu ini seperti namanya digunakan untuk menghancurkan, mengganggu, atau merusak sistem transmisi listrik milik lawan. Caranya adalah dengan mengisi setiap sub-amunisi dengan muatan peletak kecil yang menyebarkan 147 gulungan serat konduktif halus dari kaca berlapis karbon atau aluminium. Sebagai contoh, BLU-114B atau CWU-97 berisi sub-amunisi grafit dapat mematikan jaringan listrik lawan secara sementara. 3. Platform Peluncuran Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kluster amunisan dapat dikirimkan melalui berbagai platform persenjataan. Misalnya, dijatuhkan dari bom biasa, dikirimkan melalui rudal, peluncur roket, paket COD, ataupun proyektil konvensional. Sebagai contoh, BLU-108 yang diluncurkan atau dijatuhkan dari pesawat tempur, peluncur MLRS HIMARS yang dilengkapi dengan varian roket, sub-amunisi, dan menggunakan rudal balistik jarak pendek OTR-21 Tochka. Rudal balistik ini berisi sub-amunisi kecil atau kluster munisyen, berupa huludah antipersonel, antitank, ataupun penghancur landasan udara. 4. Sejarah Operasional Kluster munisyen pertama kali digunakan oleh Luftwaffe pada era Perang Dunia Kedua. Sebuah bom yang dikenal sebagai bom kupu-kupu atau Spring Bomb B Dekuandik II atau SD-2 yang berisi sub-amunisi antipersonel atau bomblet digunakan oleh Luftwaffe selama Perang Dunia Kedua. Kemudian, pada Perang Vietnam, Amerika Serikat menjatuhkan kurang lebih 260 juta sub-amunisi kluster munisyen di Laos, Kamboja, dan Vietnam. Lebih dari 80 juta diantaranya gagal meledak dan menjadi bom waktu bagi masyarakat sipil. Selain itu, pada konflik Rusia-Ukraina, Rusia juga menggunakan rudal balistik jarak pendek Iskander selama konflik berlangsung. Sebenarnya, bom ini ataupun kluster munisyen telah banyak digunakan oleh banyak negara di seluruh penjuru dunia. Namun, terlalu banyak untuk disebutkan ya, Ter. 5. Larangan Penggunaan Penggunaan bom kluster memang menuai banyak kontroversi dan perdebatan di seluruh penjuru dunia. Tidak jarang, bom kluster yang terdiri dari berbagai sub-amunisi gagal meledak dan menjadi bom waktu bagi masyarakat sipil. Misalnya, meskipun penggunaan bom kluster amunisyen Amerika Serikat di Laos dihentikan pada tahun 1973, bom kluster dan amunisi lain yang tidak mendetak terus menyebabkan lebih dari 100 korban per tahun bagi warga sipil Laos hingga tahun 2009. Bom kluster ditentang oleh banyak individu dan ratusan kelompok seperti palang merah dan perserikatan bangsa-bangsa. Karena banyak warga sipil yang menjadi korban senjata tersebut. Pada tahun 2008, konvensi larangan penggunaan amunisi tandan ataupun kluster amunisyen diadakan di Dublin, Irlandia. Kemudian ditandatangani oleh sekitar 107 negara di seluruh penjuru dunia. Tentu, perjanjian itu ditentang oleh sejumlah negara yang memproduksi atau menimbun amunisi tandan dalam jumlah besar. Termasuk Amerika Serikat, China, Rusia, India, Pakistan, dan Brazil. Amerika Serikat tidak setuju dengan alasan mereka mampu membuat kluster amunisyen yang mampu mengurangi korban sipil dengan kegagalan hanya 1% saja. Namun dalam kenyataannya dan prakteknya, beberapa kluster amunisyen Amerika Serikat yang digunakan memiliki tingkat kegagalan bahkan mencapai 20%. Rusia juga tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Dalam prakteknya, selama penggunaan kluster amunisyen pada konflik Rusia-Ukraina, 20-40% diantaranya gagal meledak atau tertimbun menjadi bom waktu bagi masyarakat sipil. Waduh, dir, kita jadi terlalu jauh membahas tentang kluster amunisyen ya. Sampai lupa, apakah ada yang mirip dengan Rudal Jericho pada film Iron Man? Ya, salah dua yang paling mirip dengan Rudal Jericho seperti itu, mungkin sistem perahanan udara jarak pendek yang diluncurkan secara portable atau man-fed Star Strike dari Inggris. Star Strike adalah sistem perahanan udara portable jarak pendek atau man-fed dengan 3 sub-amunisi, dibingan laser, pendorong 2 tahap yang diproduksi oleh Thales Air Defense di Inggris di Belpas. Ketika diluncurkan, rudal berakselerasi hingga lebih dari 4 kali kecepatan suara, menjadikannya rudal permukaan ke udara jarak pendek tercepat di dunia. Ia kemudian meluncurkan 3 sub-amunisi yang menggunakan panduan laser, meningkatkan kemungkinan mengenai sasaran. Selain itu, salah tiganya, mungkin rudal balistik antarbenua sedikit mirip dengan rudal Jericho pada film Iron Man pertama. Rudal balistik antarbenua mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir atau MIRV yang masing-masing dapat ditargetkan ke tempat yang berbeda-beda. Bisa dibilang, rudal balistik antarbenua adalah versi WUMBO-nya. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyatir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.